Branding, sumpah. Sumpah, branding aku nih. Eh, eh. Eh, sumpah. Eh, eh. Halo? Siapa itu? Halo? Halo? Eh. Eh. Belum kalian nonton video ini, kalian wajib mencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Halo, sub indo by broth3rmax Kembali lagi bersama saya, Steve Puni Founder, di sesi Camping Horror. Nah, kali ini tuh saya berkesempatan dapat izin nih penelusuran di sebuah rumah terpengkalai milik salah satu youtuber yang sangat luar biasa, yaitu bernama nakapan. Jadi dia ini tuh rumah peninggalannya dia lah. Ini aku masuk ke area ruang apa ini? Aku bingung juga ini ruang apa ya. tapi di sini kalian bisa lihat ada kasur. Apa namanya? Kasur sub indo by broth3rmax mau ngecam di mana? Tapi saya udah dibilangin sama nakapan ini bahwa rumah ini pernah dijadikan kayak apa ya? Buat nyari-nyari togel, sobat terurur. Nyari-nyari hal-hal yang terbuka dengan togel dan penung sini tuh seren-senem, sobat terurur. kaki di sini tuh saya merasa bahwa adanya hal-hal energi negatif itu mulai berpunculan. Karena saya merasa merinding, sobat terurur di sini. Ini merasa merinding saya di sini. Oke, saya sekarang akan menuju ke ruang belakang nih yang katanya angker. Let's go. Here we go ya. Ini saya masuk ke ruang kamar mandi, sobat terurur. Sobat. Woi. Penunggu yang ada di sini. Saya ingin tahu wujud atau hal yang berbual dengan koep yang ada di sini. Oke. Sementara aku mendengar suara. Saya mendengar suara yang lumayan nih dari arah bangas ini. Tapi itu nanti, sobat terurur ya. Itu nanti. Saya akan coba ke arah toilet yang tadi barusan saya lewatin, sobat terurur ya. Ini kan arah dapur ya. Kita jangan skip dulu yang di sini nih. Yang tadi aku tendang, aku merasa bahwa ada hal yang menjanggal di sini nih. Wah. Woi. Ada suara-suara, sobat terurur ya. Di sini tuh. Dan saya mulai merimu, sobat terurur ya. Saya mulai merimu di sini nih, sobat terurur. Karena saya merasa bahwa di sini itu, apa ya. Tapi ini katanya, sobat terurur ya. Katanya tempat ini tuh, dulunya pernah ada hal-hal yang sampai bikin nggak petah. Dan akhirnya pindah, youtuber ini akhirnya memilih ke rumah yang nggak jauh dari sini, sobat terurur. Tapi di sini tuh, baunya. Saya mencium bau-bau di sini tuh adalah bau-bau wangi. Dan menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi di sini tuh kayak wanginya tuh wangi-wangi. Ini kambuja, kalian tahu kambuja sebetulnya. Di sini nih, isinya sawong-sawong semua. Tadi aku bisa kebek ke... Kena sawong nih, sawong. Tapi rumah, kalau udah dijadikan tempat kayak sarang-sarang gaib. Atau rumah yang dijadikan tempat-tempat bagi para-para mereka untuk hingga di sini. Itu beda banget, sobat terurur, sama rumah yang memang cuma terpenggalai. Kalau menurut aku, rumah bekas youtuber ini, ya. Peninggalai youtuber ini tuh udah dijadikan sarang mereka sebagai tinggal gitu loh. Dan saya pribadi pun ngerasa bahwa, apa ya? Di sini tuh rame, sobat. Nah, sebenarnya aku tuh mau ngejak nakapan itu. Dia itu kesini, sobat terurur. Katanya dia bakal nyusul dan saya harus kesini sendirian. Oke lah, nggak masalah. Oke, oke, mentang-mentang ya. Maksudnya, kayak apa ya? Aku youtuber horor, terus aku nggak ditemenin gitu kan. Dia bilang, coba kalau berani, berani lah. Sobat terurur ya. Kalau bukan, kalau nggak berani, bukan Steve Livan. Oke. Yuk, sobat terurur. Ini tadi ada kloset ya. Ini mungkin dulu bekas. Pup. Oke, kita akan masuk ke area belakang yang menurut saya pribadi cukup anggar ya. Oke, kita ganti kamera belakang lagi. Sobat terurur ya. Ini adalah kamera belakang ini. Menyorot bagian yang tadi aku pertama kali masuk ya. Oke, kita sekarang ke area belakang, sobat terurur. Here we go. Nah, di area ini, yang menurut saya pribadi ini yang cukup mistis ya. Karena katanya nakapan sendiri tuh, area sini tuh pernah katanya sering ada kesupan nih. Nih, sobat terurur nih. Di area sini nih. Terus. 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 Oh. Ini adalah belakangnya seperti ini, sobat terurur ya. Ini bisa diincek nggak ya. Aku takutnya ketika kami diincek. Nanti. Terus. 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 masalahnya bisa diinjek apa enggak nih sobat ror nih disini sobat ror ya kayaknya aja nggak bisa diinjek sih sobat ror ya soalnya ini tuh air semua sobat ror hei lo hei lo hei lo oke ini aku bisa taruh kamera cv dulu sini- ateer ya aku namПр di sini oke aku aku bakal cari tempat untuk aku nah aku bakal cari tempat untuk aku nginep sebetul di sini aku ngatau mau cari tempat dimana tapi ini nggak mungkin di sini ya masa aku tidur di sini gak ada suara denger gak apa zaman-zaman atau kurang apa tapi tempat ini jujur aku pribadi aku ngerasa gawanya ngenak sebetul di sini nih kayak nyapu aku duduk ya sebetulnya wah ini tuh haunya ngerap banget sumpah mbong kalian tau gak sih duduk di sini tuh kayak duduk gimana sih ih ngeri tapi kalau aku ngidup di sini kalian setuju enggak sebentar aku kantik kamera dulu ya sebetulnya sebentar oke aku kantik kamera dulu nah sebetulnya kalau aku di sini gimana menurut kalian sebetulnya kayaknya cukup menarik sebetulnya kalau aku ngamp di sini atau mungkin duduk di sini sendirian aku tidur di sini karena kata anak Alvan tersebut atau Mas Arvan bahwa memang tidak ada satupun orang yang berani untuk masuk ke sini ketika tengah malam seperti jam-jam sekarang gitu maka dari itu kan karena saya diuji seperti itu ya Steven Evander di uji seperti itu kan ya panas kan dan kayak ya udahlah let's go enggak sih tancap gas enggak sih kan gitu jadi ya suara-suara sobat terlalu rare oh it's okay it's okay tapi di sini yang saya sering cium itu adalah bau-bau seperti bau-bau kamboja yang saya sering cium-cium di sini dan seperti kayak suara-suara langkah kaki sehingga membuat saya itu jadi salah fokus sobat terlalu kadang kayak suara kayak krek krok krek krok itu yang saya denger terus sobat terlalu yang membuat saya itu salah fokus di sini dan di sini saya tuh sering banget kayak apa ya sobat terlalu ini kan setelah aku nge-review ya aku tuh masuk seperti ada yang gitu di sini tuh kayak di sini ada orang berdiri ada orang berdiri itu yang saya rasakan sobat terlalu oke karena camping kan harusnya kan awal-awal itu langsung nge-camp tapi ini aku review dulu karena jujur aku belum nge-survey ini survei aku pertama dan memang rencana tuh aku mau nge-campnya sama nakapan tersebut ya youtuber yang luar biasa itu tapi dia belum datang sobat terlalu ya jadi kita tunggu aja sebetulnya sambil kita cari tempat untuk explore ya tapi ada satu ruangan lagi yang aku belum kasih tau sama kalian sebetulnya yaitu ruangan yang di sebelah katanya di sebelah pernah ada yang suruh lupaan saya pernah tahu kita coba kesana sebetulnya ruangan yang saya maksud adalah yuk kita jalan sebetulnya dari sini kita jalan ke sini menelusuri ini lagi tadi ya kamar mandi aku tenang lagi sebetulnya kalau dari lantai kita lihat memang lantai ini tuh sudah mengerak sebetulnya berarti menandakan ini sudah kena hujan sudah kena panas udah kayak ya amburadul sebetulnya oke kita akan coba ke area sebelah sini sebelah sana sebetulnya nah yang sebelah sini tuh menurut aku ini tuh ya ini sebelah kiri ini sebetulnya ini dari ruangan yang katanya sih pernah ada keserupan tapi nggak tahu juga kan mitosnya pamalinya kalau siul itu bakal datengin ya kan nih aku tuh jujur ya kalian setuju gak sih kalau ada bagian-bagian yang kayak kotak kayak gini nih terus kalian tuh kayak ngerasa gak sih kayak kayak ada yang ngintip terus ini kalau menurut aku ya aku ngerasa tuh kayak ada sosok yang memang ngintip aku terus sebetulnya di area sebelah sini nih nih ini aku tinggal nunggu orangnya doang habis itu aku bakal ngecam disini aja deh sebetulnya kalau disini gak enak banget nih sebetulnya sumpah ngebong aku ngerasa disini enak banget nih dan ada minuman dong siapa ini minum nih sobat turur ya hehehe nah lokasi ini tuh ada di Tangerang sobat turur ya aku belum kasih informasi malah di awal-awal nah kalau menurut kalian pribadi nih sobat turur ketika ngeliat di ruang sana sama ruang sini mending mana mending disini ya kayaknya ya awalnya ya tapi ya nggak bisa diremehkan juga disini tuh pernah ada yang suruh pengangkatannya satu wardenya ini tuh nungguhnya mana sobat turur ya kita buka dulu sobat turur kita buka dulu sobat turur apakah bisa dibuka atau tidak tidak bisa dibuka ya sudah kita akan sambil nunggu nangkapan kita akan kembali ke ruang yang di sebelah sana sobat turur oke ikuti terus jangan skip-skip biar kalian tahu keseruannya di rumah bekas peninggalan youtuber ini yang pernah ada keserupan ya itu kita lihat seperti apa sobat turur oke stay tune let's go sambil nunggu nangkapan tuh aku bingung tapi emang aura tuh disini sobat turur aku tuh ngerasa di area sini tuh yang bikin merinding dibanding tadi tuh sobat turur ya dibanding tadi disini tuh dibanding tadi loh ya karena aku ngerasa tuh eh apa ya eh apa ya itu ya soar apa itu ya ah kita aku sumpah eh 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 tuh 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 ada suara tuh ada suara tuh ah kita pilih aku merinding aku merinding sumpah sumpah merinding aku nih eh 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 sumpah eh eh halo siapa itu halo halo ah oh ya oh ah 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 kamu ngerjain aku ya kurang ajar ini yang punya nih rumah ini nih eh kamu kok ngerjain sih kurang ajar ya ampun selamat dulu dong selamat dulu dong kenapa rumahnya ditinggalin kayak gini sih perantakan kayak gini gak diperesin aku ditinggalin sama emak ditinggalin emak terus rumahnya ditinggalin kayak gini aja iya aku gak tau ditinggalin sama emakku bingung loh emak jadi mana nangis loh kamu kenapa nangis ya ampun di sini serem ya serem juga ya serem ya enggak oh gak serem tapi ada rumah aku tapi ada hantunya ya gak tau terus sebelah kiri kamu ada hantunya itu itu temen aku itu temen aku meri juga ya aku kamu mau kenalan boleh kenalin dong coba ini emang youtuber komedia luar biasa banget ini dia nih hai itu kan sama siapa dia kamu mau kenalan sama dia enggak 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 mau ya katanya enggak mau kamu jahat eh jahat gimana aku gak jahat kamu suka ganggu-gangguin dia katanya tadi kamu ganggu-gangguin dia ya siapa namanya coba siapa namanya enggak apa-apa kok dia kayaknya enggak galak kamu lagi belajar ya astaga enggak apa-apa ini temen aku iya halo eh kamu menjauh katanya aku menjauh iya jauhan 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 gak apa-apa udah jauh dia terus apa apa katanya kamu suruh apa suit sama dia suruh suit iya biar katanya katanya kalo kenalan suruh suit yudah suit yuk suit yuk yuk coba enggak tahulah suitnya apa nih coba batuk kertas gunting kan batuk kertas gunting kamu kalah kata dia hahaha kayaknya aku yang ikut ikut gila hahaha ngalah dia hahaha 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 Tuhan tolong saya Tuhan kalo ikutan gila sama dia nih Tuhan hahaha ayo kita taruh dia ini yuk ayo hahaha 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 dia sudah pergi kamu pergi sana katanya dia mau ketemu sama kamu kok kok kanan pergi 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 sana kalo gak aku buat kamu menghilang nih ya aku buat kamu menghilang aja deh kayaknya deh 1 2 3 akhirnya hilang juga dia ya hebat juga kan editing saya sahabat horor ya oke sahabat horor jadi ini tadi nih gila actingnya luar biasa banget ya luar biasa sekali anda ya yang udah sudah selesai selesai nah apa nih 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 pemilik rumah yang tadi kita explore sahabat horor ya mungkin mempersangat diri sama penonton aku oke sahabat horor ya sahabat horor perkenalkan gua udah tau kali atau belum tau ya gua gua nak apa atau bisa dipanggil di karakter paling tadi tuh karakter siapa tadi tuh tadi karakter bego bego itu apa bego gitu iya harus bego dia harus bego dia oke terus terus nama asli gua Arvan Maulana gua salah satu konten kreator youtuber juga dan gua banyak belajar banget nih sama mbah siapa adanya lebih adanya lebih perkan kok kok sayang siap paling itu aja sih gitu aja ya nah ini kan aku dikasih kesempatan sama Mas Arvan ya namanya Mas Arvan itu untuk melusuran tadi cuma aku mikir ah kayaknya dia kan komedi masa tiba-tiba ke horror kayak gimana gitu kan dia cuma katanya disini tuh emang bener-bener horror ya tadi ya bener cuman emang aku aku jujur ya tadi kan waktu melusuran dia kan emang nunggu di depan tapi emang bener-bener ya fokus yang paling ngera tuh yang di belakang sana gak sih betul jadi ada phone besar banget betul 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 nah bisa gak ceritakan sama mungkin sama Sobodoroku pernah ada pengalaman apa disini atau misteri apa kok sampai ditinggalin rumahnya gitu jadi pengalamannya tuh gua juga dapat cerita ya dari mertua kan disini kebetulan tempat yang biasa gua ngonten tapi tempat rumahnya ini emang tempat punya mertua gitu ya oke oke nah gua sering dapat cerita bahwa rumah ini kenapa dikosongin ya karena gak layak oke iya salah satu ya itu makanya pindah udah berapa tahun? maaf kalau boleh tau dikosongnya nah sekitar 10 10 kali ya 10 tahun lalu 15 eh 15 15 ya sekitar 15 ya pergi karena ya aduh kurangan bebot bener ini tapi emang enggak tapi awalnya gak sampai pulang-pulang gini kan enggak enggak cuma rapuh gitu rapuh ya mungkin rumah tua juga men oke oke rumah tua nah terus gua dapet cerita juga sering diceritain sama mertua bahwa disini tuh pernah ada orang yang sering ingin minta-minta nomor bro oke ingin minta nomor togel gitu kan ya ingin minta nomor togel cuman gak bakal dikasih katanya kenapa katanya ngapain pokoknya ya yang dapet cerita ngapain minta-minta nomor disini gitu kan kata iya iya kalau boleh tau penunggunya tuh gimana tuh katanya kalau menurut kamu pribadi penunggunya tuh sosok apa sih disini tuh mbah-mbah mbah-mbah ya laki-laki ya mbah-mbah laki-laki udah tua ya dia memang sesempuh disini yang pertama kali nginjak yang disini lah pokoknya iya iya dia bilang ya kenapa kita alhamdulillah kita gak gak ada yang diganggu mungkin karena oh bisa dirapihin latar-latar yang rumput-rumput panjang kita bersihin gitu jadi ya juga gak ganggu dan ya enggak lah gak ada masalah apa-apa disini udah aman gitu cuman memang dulu gua banyak banget orang-orang yang intinya tuh disini orang sebenernya udah tau udah pada tau orang-orang sekitar lindungan disini ini bahwa tempat ini tempat kalau ada orang yang masuk minta sesuatu atau yang tadi dibilang minta nomor kalau dikasih pasti tembus oh iya iya katanya ya oh makanya gara-gara tembus jadi mulut ke mulut ramai pada kesini semua pada kesini ya mungkin mau disensor apa enggak ya ada beberapa dari oh iya yang sengaja dari jauh kesini itu kan terkenal rumah ini berarti ya luar biasa loh iya karena dulu gitu karena dulu memang disini sering di lapangan nih depan ada lapangan sering buat pengajian Nurul Mustafa gitu loh bro oke jadi ini rumah yang paling menurut mereka angker kali ya karena enggak ada rumah lagi selain disini adanya lingkungan yang lumayan di atas komplek jadi ini tuh sebetul kalau kalian tau ini masuk kan langsung komplek rumah kamu semua ya punya kamu semua ya pada segini ya sampai perkadangan empang itu juga masuk ya luar biasa sebetulnya tapi kalau menurut saya pribadi secara tadi aku dikasih kesempatan untuk 10-15 menit untuk eksplor kalau menurut saya pribadi itu semua energy yang enak itu dibanding belakang tau bener bener gak sih? kalau depan itu cuma buat main-main doang kayak mereka cuma buat kayak apa sih bahasa iya mereka memang bener mereka yang udah berhasil pada masuk kirain berhasil bakal dapat iya bakal dapat yang dia minta gitu kan masuk eh setelah sampai belakang gak bakal lebih dari 10 menit pasti keluar ditolong gitu bro gak tau kenapa ya mungkin ya karena tujuannya gak baik permintaannya gak baik bukan gitu sih gak positif gitu kan tapi belakang tadi aku lihat tuh kayak ada kendangan air itu emang sukanya apa? apa? sebenarnya empang ya bro sebutannya disini empang empang empangnya bersih bro bukan buangan dari apa? kotoran manusia tapi empang ini bersih dari sumber-sumber air yang dari atas turun ke sini oke iya iya ada ikan-ikan gitu tapi disini kamu berarti udah berapa lama ya? kan 15 tahun kamu udah itu tapi berarti kamu dari kecil disini? kalau aku enggak disini kecilnya oh kecilnya gak disini? enggak disini oh kamu asli sana ya? Tegal ya? aku asli Tegal Tegal sebetulnya terus pindah ke Tangerang pindah ke Tangerang karena orang tua memang udah lama di Tangerang ya iya aku ngikut otomatis karena aku kan kecil di Tegal kan ditinggal sama orang tua oh gitu jadi otomatis aku ngikut kesini gitu tapi kalau kita 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 abadikan dulu rumah ini pernah enggak aku kan mungkin ada penonton aku yang tahu kamu kan ya? oke tapi mungkin mereka tahu karakter kamu kan karakter kocak komedi dan gila-gilaan gitu ya walaupun berbeda-beda karakter nih mungkin enggak pernah enggak ada pengalaman mister yang lain selain rumah ini? dan itu bener-bener ngerasa kamu tuh gila banget ada bro gak bisa terlupakan? gak bakal gua lupain soalnya gua udah bicara sama orang-orang tertentu intinya dia orang yang sering ngikutin gua udah wujudnya gua gak tahu gua gak bisa nyebut itu ya oke oke wujudnya itu hitam gede pokoknya gimana kayak bayangan gitu gede bro gua gak bisa ngedeskripsiin wujud itu ada mata di sebelah mana gitu pokoknya hitam bener-bener bentuk kayak gini bro kayak manusia gitu dan memang dia ngikutin gua gitu adanya di belakang adanya di belakang memang soalnya di belakang rumah ini apa di mana? iya di belakang rumah ini cuman agak lumayan jauh lah sekitar 1 km oke itu gimana tuh ceritanya gimana tuh? kalo sampe kamu gak bisa kelupakan tuh apa tragedinya? dulu tuh aku tuh kerjanya tuh sebelum content creator ngoyek gitu ya oke ngoyek online dulu pas aku dapet orderan ke arah arah lewatin sini lah perumahan lewatin sini cukup lumayan jauh lah ke pelosok-pelosok ya kan nah pas aku selesaiin orderan pengen pulang dong ke rumah sini oke pengen pulang ke rumah sini otomatis ah eh waktu itu udah mahrib udah mau mahrib udah mau gelap gitu ya gak kalah gitu ya dan aku udah mau mahrib lagi pulang aja deh eh kebetulan pas di tempat yang aku liatin tiba-tiba masuk orderan bro orderan padahal kamu niatnya mau pulang tuh kan? niatnya mau pulang gitu masuk orderan dateng gitu aku ambil gak ya ambil gak ya udah mau gelap nih ya kan udah mahrib mau gelap gitu ah enggak dulu deh mahrib gitu kan tiba-tiba ya kan gak ada angin bro mahrib-mahrib jarang yang adanya angin terus jarang adanya eh apa bayangan gitu ya bro ya betul-betul ya kan itu logikanya gua ada ya gua ngeliatnya tuh tadinya di spion bro oke ada benda yang bener-bener tanpa angin tanpa bayangan yang bener-bener suuuu gua ngeliat dong di spion liat di spion pedang gak itu wujud bro wujudnya tuh gelap kayak manusia lagi berdiri tapi gede banget bro di belakangmu di belakangmu di belakangmu kondisi aku naik motor itu kondisi aku lagi naik motor berarti bonceng gitu? enggak gak bonceng berdiri di belakang motor gitu? gede bro gede banget bro bisa kalau tingginya bisa sampai 3 meter udah 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 3 meter lebarnya bisa sampai bisa ya berpeas mungkin bahasanya itu genderungu kali ya? mungkin ya gua gak tau ya karena gua bilang tapi gua bener-bener liat itu nyata di depan mata kamu apa kamu cuma samar-samar? gede-bener liat gila makanya aku masih teringat sampai sekarang dan aku sering kok enggak cuma lu gitu gua kasih tau gini gua sering ngomong sama orang yang bisa lah gitu lah ya katanya itu orang bukan orang itu mahluk atau goib yang sering ngikutin gua memang cuman gak ngangguin gua oke kayak yang mungkin melindungi dia? mungkin kali ya bro gua gak tau ya mukanya ada gak? kamu gak mukanya wajahnya? gak ngeliat cuma hitam gede berbulu gitu? kan gua ngeliatnya pertama di spioni gua mau ngayakinin dong iya betul-betul ya kan cermin kan ya kan gua mau ngayakinin gitu gua nengoknya gak berani juga waktu hitam nengoknya gini dong gua baru nengokin aja udah keliatan jelas gedenya oh gak hilang malah ada ya? ada oke dan gua disitu kan posisinya gak mengganggu setempat itu kan satu gak ganggu kedua ya tujuan gua pengen pulang ya kan udah mau marip eh dapet orderan ya kan ya gua udah marip ah skip dulu deh ya kan rejeki gak kemana gua skip eh tiba-tiba nongolin gitu dan itu dia gak diem gerak 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 gini? iya geraknya gimana? iya gimana ya? aduh jadi geraknya tuh kayak ngambang gitu bro oh kayak terbang-terbang gitu dikit ya? iya kayak terbang dikit-dikit tapi posisi rumput alang-alang yang tinggi-tinggi se-semeteran lah ya itu ikut ngehempas gitu loh bro kayak ngebuka gitu loh oke oke aku masuk iya gua juga pengen minta pendapat gua atau apa yang lu gambarin bahwa gua cerita kayak gitu menurut lu itu apa gitu ya? kalo menurut aku pribadi ya itu bisa memang dia suka jadi kalo gini loh jin itu kalo menurut aku pribadi ya jin itu tuh sebenernya mereka tuh suka dengan tubuh manusia sebenernya loh ya itu kenapa bro? karena mereka diciptakan tidak sempurna sedangkan manusia sempurna mereka tuh iri sama kita sebenernya itu kan udah jaman dahulu kalah banget ya bro iya kan sampai sekarang masih dendam aja kayaknya ya masih sampai sekarang karena kan makanya kan ada yang istilah keserupan atau apa ya karena sebenernya mereka tuh pengen menginginkan tubuh manusia itu opsi pertama ya maksudnya pilihan pertama atau oke memang itu penunggu daerah-daerah situ gitu aja tapi itu bukan satu bukan pertama kalinya gua bro ngeliat maksudnya kamu sosok itu bukan pertama kalinya gua berulang-ulang kali? baru dua sih yang pertama bukan disini memang yang pertama ada di Degal dan sosoknya sama? sama ya berarti dia tuh suka tubuhmu apa yang disukain bro? ya pengen aja masuk tubuhmu atau gimana biar jadi temen maybe atau mungkin bukan gitu jadi temen biar bisa itu karena mereka tuh suka bertemu dengan manusia suka menyesatkan bener gak sih setan gitu nah aku pertanyaanya gini ketika kamu ngeliat tebaknya gini kamu ngeliat nih terus ilangnya gimana dia? gak ilang masih gua nya kabur tapi gua gak kabur ngebut tapi gua pelan-pelan gua ngucapnya cuma gini bro air kursi gitu? enggak 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 sampai ke situ maksudnya gua malah yang ditakutkan adalah apa kata lu? Begal 있�- Army karena disini banyak oke oke gua positif aja bukan setan aku positifnya setan malah iya iya ke manusia yang menyerupai setan bro oke itu lebih kejam bro ya wah parah buat gua, ya gua dalam hati Ya Allah gua mau n climax ni gimana ya Anda sih gua pelan 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 saya nengok spion kaya gini bro oke oke spionочку kaya gini ya terus ilangnya gimana???? Gak tau tiba-tiba pas gue agak menjauh dikit, tiba-tiba ilang. Oke, kayak ilang aja gitu ya? Ilang aja. Ya, gitu sih. Kalau menurut aku pribadi, Jin sama Gaib itu kita gak bisa jelaskan. Karena gini, kadang kalau penonton tuh denger gini ada yang suka ya, menikmati. Kadang bilang, ah itu halusinasi doang. Tadinya gue gak percaya sama sekali dengan orang itu, bro. Dengan gue dua kali melihat dan sosoknya sama. Baru percaya Gaib itu ada gitu. Sebelumnya berarti gak percaya Gaib ya? Gue gak percaya, bro. Ya, ga percaya setan, ga percaya apa. Iya, lu tau sendiri gue tuh salah satu. Ya, gue bukan menyumbungkan diri, tapi sering kali ya, kalau di kampung, di Tegal. Adatnya itu kalau lagi puasa-puasa nih, bro ya. Sering daripada berak di rumah, ayo kumpul bareng berak di kali. Oke, iya kan. Berak di kali ya kan. Dan kalinya memang bening gitu. Nah, disitu gak ada penakut-nakutnya kita. Emang udah dari kecilnya bodo amat. Tapi ketika sudah besar, gilat-gilatnya gitu. Akhirnya message-nya bahwa gaib itu aja. Ya, begitulah sepersen orang pasti beda-beda juga sebetulnya ya. Cerita orang pasti beda-beda juga dengan ya cerita yang melihat pocong, melihat ini, melihat ini. Nah, kalau sama pocong takut gak? Jujur? Jujur ya bro ya. Kalau dibilang takut, gue belum ada jawabannya. Karena belum lihat. Ya oke. Abis ini paling gak? Ada, ada sih. Dia lagi ngonten malam-malam komedi, tiba-tiba, loh dikira krunya, ternyata pocong. Kadang sering gitu, kalau konten malam-malam gitu ya. Dikira itu temennya, kata bukan. Itu sering banget sih. Tapi seru sih maksudnya, bisa ngobrol-ngobrol sama kamu, banyak pengalaman, walaupun kita beda genre ya. Kamu komedi, aku lebih ke horror, cuma ya bisa berkolaborasi dengan suatu keindahan yang biasa. Tapi ini ngomong-ngomong meler bahaya bro ya. Ya, ada darah, 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 darah. Tadi itu dia, Sobat Horror, dia tuh gila sumpah tuh, Nabi gue itu. Oh iya, mungkin ada penonton yang gak tau, kamu tuh karakternya apa aja sih di kontenmu itu? Sebenernya gak jauh-jauh kayak konten kreator yang satu orang bisa banyak. Kayak Mak Betty gitu ya? Iya, kayak Mak Betty, tapi kalau aku kan ke anak-anakan yang menunjukkan kelakuan Bego-nya. Oke, ada Mak Beko, Mak? Ada anak, ini anak Beko, terus emak, terus bapak. Bapak itu apa? Pak Beko? Iya, tapi di putusnya gak pernah bapak Beko, itu bapak aja sih. Bapak aja, tapi karakternya Beko apa enggak papanya? Enggak, normal, paling Beko ya si Beko doang gitu. Yang tadi itu ya? Bila ngeri sumpah itu kayak psikopat cuma sebut rumput. Itu kalau asli tuh ya, dia lari sumpah ngapain gitu kan ya? Dia ngeri-ngeri, ada lagi ngeri-ngeri? Banyak, ada preman, ada tukang mabok, ada ceweknya. Oke, ada ceweknya. Nah jadi kalau buat kalian yang misalkan pengen, Eh kok, langsung lihat ke dia-nya ini, mau gila naapan ya? Ya, disini saya ngeri, tingin lah. Gak ada, padahal belum di-itir. Hahaha Oke gitu aja ya, enak apa sih ya mas Arvan, makasih ya. Thank you, sorry udah ganggu, udah ngobrol-ngobrol, ngobrol-ngobrol ke tempatnya. Tapi menurut aku sih kalau tempat yang gini, kalau memang pengen gak di datangin sama orang-orang yang ditapet dan menjawab gitu tuh apa aja? Dilarang aja. Enggak sih, paling mudah-mudahan dikasih rezeki, cepet, bisa direnov sih dibagusin gitu kan. Oh rencana mau direnov? Oh gak mau dijual? Enggak, gak ada yang berani beli juga. Soalnya ini dataran paling rendah. Kalau mungkin ada orang yang beli, oh butuh modal yang miliaran, ratusan, miliar mungkin. Mending direnov, jadikan kantor naapan. Amin. Biar cepet 10 juta subscriber gak sih? Amin. Amin. Oke, kayaknya gitu aja sebetulnya untuk video kali. Terima kasih buat anak Apan yang sudah ngasih kesempatan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel ini biar terus berkembang. Dan saya Steven Timpandar, pemain terus diri. Maafan juga pemain terus diri. Sampai ketemu di video-video horror selanjutnya. Salam horror. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax